Intro Menciptakan, membayangkan sesuatu hal yang enak bagi dirinya Contoh lagi-lagi tadi bangun tidur Tandanya, cue-nya itu adalah bangun tidur Pagi hari Tanda yang selanjutnya adalah Ngelihat handphone yang ada di pinggir kita Itu tanda Maka teman-teman semuanya Atau bisa jadi yang tanda dari handphone itu adalah Lampu yang kedap-kedip menandakan bahwa ada suatu hal yang masuk Yang harus kita cek Itu adalah tanda Maka teman-teman semuanya Teman-teman boleh memilih rutinitas apa Aktifitas apa untuk Merespon dari cue yang terjadi Dari tanda yang terjadi Teman-teman boleh abaikan Nanti saja deh Saya lebih baik ke kamar mandi dulu Saya sikat igu dulu Saya wudhu dulu Saya sholat dulu Baru saya melihat handphone Atau ketika cue itu terjadi Teman-teman boleh memilih memutuskan Mengambil rutin Menciptakan aktivitas Langsung diambil handphonenya Langsung dicek Itu Apa namanya Notifikasi yang ada di handphonenya Lalu kemudian berlama-lama di situ Rutinnya bergantung dari kita Reward-nya apa? Ya reward-nya adalah Rasa kepanasanan Ya kita bangun tidur Melihat handphone di pinggir Apalagi handphone itu bunyi Atau kedap-kedip Menandakan bahwa ada Notifikasi masuk Maka Oh sorry Sebelum reward itu Maka terjadi craving Craving itu mengidam Jangan-jangan ada hal yang penting ya Jangan-jangan Dari seseorang spesial Yang belum terbaca pesannya Jangan-jangan Ini ada pesan dari bos saya Tadi malam ketika saya sedang tidur Itu namanya craving Rasa keinginan tahuan Maka craving ini Akan Kita Pilihannya akan kita Tuntaskan ketika itu Atau tidak Maka itu bergantung dari Aktivitas yang kita lakukan Nah ketika cue ini terjadi Rutin ini terjadi Maka terjadi reward Kalau dapat pesannya dari seseorang Dan kemudian ketika bangun tidur Itu dibuka Reward bagi dirinya apa? Rasa bahagia Terkadang senyum-senyum Tersendiri Senyum-senyum sendiri ya Karena Dapat pesan dari seseorang spesial Yang dikirim pesannya tadi malam Atau balik lagi Kalau saya contohkan di awal Biar inline Tadi ketika lapar Cue-nya lapar Maka Reward yang diharapkannya itu adalah Perut kenyang Agar aku bisa konsentrasi lagi Nah Ketika perut lapar Dan aku pengen kenyang Agar aku bisa konsentrasi Maka aku mengambil rutinnya itu adalah Makan Nasi Akan roti Makan bakso Atau apapun itu Nah maka ketika hari kedua Muncur craving lagi Aduh perutku lapar Aku pengen Aku pengen Ya perutku gak lapar lagi Aku pengen Konsentrasi lagi Maka Diciptakanlah Aktifitas kedua Makan Ketiga Keempat 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 Terciptalah sebuah kebiasaan Makan pada jam 12 Apa namanya Siang Gitu Nah teman-teman semuanya Maka yang akan kita rubah Ketika mendesain habit ini Adalah Si polanya ini Gimana caranya Yang pertama Ini cara yang pertama nih Cara yang pertama adalah Kenali Atau ciptakan tanda Kan setiap tindakan itu Selalu berawal dari tanda Laper itu tanda Bangun tidur Itu tanda Handphone berbunyi Itu tanda Kemudian apa lagi ya Melihat buku Itu tanda Dibaca apa enggak ya Gitu kan Oke Maka Teman-teman semuanya Untuk mendesain habit kita Agar habit itu sesuai dengan tujuan kita Yang pertama adalah Kenali Atau ciptakan dulu tandanya Nah Si Q nya ini harus dikenali Atau diciptakan Kenapa ada dua Ada dikenali dan diciptakan Kenali itu Untuk Menghilangkan Tanda Yang memicu kita Untuk melakukan Habit negatif Contoh Kalau Balik lagi Contoh di awal Tadi merokok Merokok Adalah habit negatif Maka untuk menimpah Untuk mengganti Untuk Apa namanya Ya mengganti si habit Negatif merokok itu Maka Cara yang pertama yang harus dilakukan Kenali dulu tandanya Tandanya berarti apa Misalkan Mulut asam Misalkan Kepala Pusing Mumbat Nah itu kan tanda-tanda Sebelum kita Mengambil aktivitas Apa namanya Mengambil sebatang rokok Maka kenali dulu Kalau ciptakan Untuk apa Ciptakan itu adalah Untuk Habit yang positif Ya Ciptakan Ciptakan Tandanya Berarti teman-teman Semuanya harus Kalau ingin membangun Habit positif Baca buku Baca Quran Salat tahajud Salat duha Maka ciptakan dulu Tandanya Tanda yang akan Menggiring kita Mengingatkan kita Untuk melakukan Sebuah tindakan Atau rutin yang tadi Nah Kalau yang negatif Kalau teman-teman Goalsnya itu adalah Ingin Mengganti Habit yang negatif Maka Si tanda itu Si Q itu Persulit Kalau teman-teman Ingin menciptakan Habit yang baru Habit baca buku Habit sedekah Habit Misalkan Sholat tahajud Sholat duha Maka Permudah tandanya Oke Sudah bisa diperahami ya Bagi yang Ingin menghilangkan Habit negatif Berarti persulit Tandanya Persulit Tandanya gimana Berarti contohnya Kalau tadi Lagi-lagi handphone Bangun tidur Saya ingin menghilangkan Kebiasaan Tidak dulu Melihat handphone Oke Sekali lagi Ketika bangun tidur Saya ingin menghilangkan Kebiasaan Tidak dulu Membuka handphone Maka persulit Tandanya Gimana persulit Tandanya Kan ini handphone Juga tanda nih Kedap-kedipnya lampu Ini tanda bagi kita Atau suara yang masuk Itu tanda bagi kita Untuk mengambil handphone itu Maka persulit Caranya gimana persulit Ya berarti Jauhkan handphone ini Dari diri kita Simpen di laci Atau kalau kita tidur di kamar Simpenlah handphonenya di dapur Maka kita bangun Kita tidak melihat Tanda Yang akan Merangsang kita Untuk mengambil handphone itu Maka persulit Kalau teman-teman Ingin menciptakan Permudah Bisa akan baca buku Kan ingin menciptakan Baca buku Maka si tandanya ini Si Q nya ini Permudah Permudah gimana Permudah agar Bisa terjangkau Dan terlihat Misal kalau teman-teman Punya meja belajar Atau meja kerja di rumah Teman-teman ingin Menentaskan buku A Judul A Maka simpan itu Didekat kita Agar terlihat terus Sehingga kalau terlihat terus Kita akan Merangsang dari kita Untuk mengambil buku itu Untuk membaca Dan teori ini dipakai Disadari atau tidak Ini dipakai di Mini market Atau di supermarket Barang yang Pertama dilihat Itu akan Merangsang kita Untuk mengambilnya Terkadang Hal-hal yang Tidak kita butuhkan Ya kayak Kinder Joy itu kan Disimpannya di depan ya Ketika kita mau bayar Anak kita Pas mau bayar Awalnya gak mau beli itu Kinder Joy Eh apa tuh Yang kayak telur itu Tapi gara-gara kelihatan Dipermudah Tandanya oleh 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 siapa Oleh si Alfa Atau si Indomaret Eh tiba-tiba dia nangis Pengen itu Udah gitu mahal lagi Itu artinya Dipermudah Nah maka teman-teman semuanya Persulit bagi teman-teman Yang ingin menghilangkan Permudah Mas Aziz Ada tambahan waktu Mohon maaf ya Gak sampai jam 3 nih Silahkan mohon izin Bapak Ibu Kita tambah waktu Sampai jam berapa Kang Novi Setengah 4 ya Setengah 4 ya Maksimal ya Maksimal Bagaimana Bapak Ibu Siap silahkan Oke Persulit dan permudah Mudah-mudahan bisa difahami Oke Kenali Atau ciptakan Tandanya Berarti kita sedang Merekayasa yang Q Yang kedua Nah Bagaimana Cara mempersulit Dan mempermudah Maka harus Ada komitmen diri Bagaimana Karena mengkomitmenkannya Teman-teman ya Harus nulis Dan mengkomitmenkan Dalam diri kita Setelah apa Ketika apa Contoh lagi-lagi Dua contoh yang diulang-ulang ya Biar terus dapat Contoh kalau tadi Tandanya itu adalah Melihat handphone Ketika bangun tidur Maka teman-teman Bikin komitmennya itu Di awalnya dari kata ketika Jadi kata ketika ini Untuk menimpa Atau menghilangkan Habit negatif Negatif Bahkan ketika Ketika melihat Handphone Di pagi hari Itu Kita sedang Merekayasa Tanda Ketika Mulut asam Ketika Saya tidak Konsentrasi Kepala saya mumat Itu Tanda Itu bagi teman-teman Yang ingin menghilangkan Apa namanya Habit negatif Kalau ingin Menciptakan Habit positif Maka diawali dari Kata setelah Misal Setelah bangun tidur Aku pengennya langsung Buduk ke kamar mandi Maka Rekayasa Tandanya Setelah Alarm berbunyi Setelah bangun Subuh Setelah Makan Siang Setelah Pulang Sekolah Setelah Ya setelah-setelah yang lainnya Itu menjadi Wujud komitmen Agar pikiran kita Tersetting Hati kita Tersetting Bisa dipahami ya Sekali lagi ya Saya ulangi sekali lagi Bagi teman-teman yang ingin Menciptakan habit baru Maka awalnya Dengan kata Setelah Setelah bangun tidur Nanti kesananya Ada 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 tambahannya Setelah bangun tidur Saya akan Setelah Solat Isya Saya mau Solat sunnah Nanti ujungnya Kesebelah sana Kalau yang negatif Ketika bangun tidur Saya Berarti tidak buka lagi Handphone Gitu ya Maka Dia ulir dikata Setelah atau ketika Kelanjutannya Ini Masih Merekayasa Q Merekayasa Tanda Pakai kata Setelah Atau ketika Tergantung teman-teman Mana yang mau diciptakan Habit buruk Habit bagus Atau menghilangkan Habit Jelek Negatif Nah yang kedua Sekarang kita Merekayasa Tadi sedang Merekayasa Q Sekarang mereka Merekayasa Rutin Atau aktivitas Maka tentukan Rutinitas yang akan Dilakukan Kalau digabungkan Kalau digabungkan Berarti Setelah Apa Saya Akan Apa Bisa dipahami ya Sebanyak Selama Oke Sekali lagi Kalau ini digabungkan Misalkan Saya ingin Menciptakan Habit Membaca Buku Satu hari Misalkan Satu hari Dua lembar Ya Kan Perubahannya Satu persen aja Gak usah banyak-banyak Teman-teman gak usah bikin Targetan Satu hari Satu buku Susah Ya terkecuali Memang kalau sudah terlatih Ya Maka digabungkan Setelah Nah ini kapan akan Dieksekusi Ini penting juga Setelah Saya melihat buku Itu tanda Jadi ketika kita melihat buku Saya akan Membaca buku itu Sebanyak Dua lembar Di kamar saya Oh Novi Ini ngapain sih Bikin kalimat kini Eh ternyata ini juga ada 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 dudukannya teman-teman semuanya Misalkan Contoh lagi Misalkan teman-teman Contoh yang kedua adalah Ini masih habit positif Teman-teman ingin membiasakan Sholat sunnah Setelah sholat isya Misalkan ya Berarti setelah sholat isya Itu adalah Q-nya Saya akan Sholat sunnah Sebanyak Dua rokaat Di Masjid Atau Di rumah Kak Novi kenapa sih Ada kata setelah Kalau kita Kata kuncinya setelah ya Kalau kita ingin menciptakan Habit baru Gini teman-teman rumusnya Ini kalau panjang Waktunya kita Kita bisa Bedah lebih dalam lagi Tapi Teori sederahnya gini Habit itu Aktivitas itu Akan 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 bisa rutin Kita lakukan Kalau itu menempel Pada aktivitas Yang sudah ada sebelumnya Terima kasih Sebuah tindakan Yang akan dimungkinkan Itu menjadi habit Bagi diri kita Itu bisa kita lakukan Dengan mudah Kita bisa eksekusi Dengan mudah Manakala Menempel Pada Kebiasaan Yang sudah eksis Sebelumnya Contoh Tadi kan mau sholat sunat Setelah sholat isya Maka Kalimatnya adalah Setelah sholat isya Sholat isya itu adalah Kebiasaan yang sudah terjadi Sebelumnya Sudah Sudah melakat pada diri kita Sebelumnya Setelah sholat isya Saya akan sholat sunat Sebanyak dua rokaat Di masjid Atau di rumah Misalkan Ingin punya habit Baca buku Setelah makan malam Saya Akan Membaca buku Sebanyak dua lembar Di Kamar saya Setelah makan malam Makan malam itu adalah Aktivitas yang sudah Menjadi habit sebelumnya Maka kalau itu ditempelkan Itu akan menjadi mudah Beda halnya Kalau kita gak pakai kata Setelah Makan malam Misalkan gini Bikin-bikin habitnya Saya pengen punya habit Rajin baca buku Satu bulan Satu buku Terus Bikin komitmennya Saya akan membaca buku Kapan dikerjain Ya nanti aja kalau luang Dimana dikerjakan Ya nanti aja sesampainya Nah teman-teman Kalau bikin komitmennya Seperti itu Itu gak bakalan kejadi Dan akan Bakalan Bakalan terjadi Hambatan-hambatan Maka konsepnya adalah Tempelkan dengan habit Yang sudah terjadi sebelumnya Setelah makan malam Saya akan membaca buku Sebanyak berapa Dimana Setelah sholat isa Saya akan Sholat sunnah Berapa rokaat Dimana Setelah sholat subuh Saya akan baca quran Berapa lembar Dimana Setelah Makan Setelah Bangun pagi Atau setelah sholat subuh Saya akan olahraga Selama 15 menit Sholat subuh Adalah aktivitas Yang sudah menempel sebelumnya Maka Kalau bikin komitmennya Saya akan Olahraga 15 menit sehari Itu Akan Susah kita eksekusi Karena bakalan terjadi Excuse Ah nanti aja sebentar lagi Nanti aja setelah sarapan Nanti aja setelah Setelah yang lainnya Maka Tempelkan itu pada aktivitas Yang sebelumnya Kalau yang negatif Kalau yang negatif Ketika Oke Cluenya itu adalah ketika Ketika bangun tidur Dan saya melihat Handphone Maka saya Akan Pergi ke kamar mandi Untuk mengambil wudhu Atau misalkan Saya ingin Menghilangkan Apa ya misalkan Tadi merokok ya Yang mudah ya Biar gak banyak contoh Merokok misalkan Maka kalau ingin menghilangkan Habit negatif Di awal ini Bukan dengan kata setelah Tapi ketika Ketika mulut asam Saya akan mengambil Permen min Sebanyak satu buah Ya di Lokasinya ya Itu menyesuaikan Dengan keadaannya Artinya adalah bahwa Kita sedang mengganti Rutinitas Mengambil rokok Dengan Dengan Tadi permen min Tadi Misalkan saya ingin Menghilangkan Habit Emosi Emosional Marah-marah Di depan anak Ketika rewel Maka Habitnya Komitmennya adalah Ketika anak rewel Itu Q nya Jadi ketika anak rewel Nah ini sudah menjadi tanda Bagi kita Apa yang harus aku lakukan Ketika anak rewel Saya akan Berusaha tenang Tidak mengeluarkan Kata kotor Selama Sepuluh menit Di depan anak saya Oke Lagi Misalkan Saya punya Misalkan nih Mama di rumah Yang lagi menyaksikan Punya habit buruk Ngomel Terus marah-marah Gitu ya Kesel dikit sama anak Marah Maka bisa jadi Komitmen habitnya adalah Ketika anak rewel Ketika anak rewel Ketika anak manis Saya akan Berdiam diri Tidak berbicara Tidak mengeluarkan kata kotor Selama sepuluh menit Di depan anak saya Atau bahkan pindah ruangan Juga apa-apa Di dalam kamar saya Untuk apa? Untuk merekam Jadi ketika keluar Tandanya anak-anak rewel Maka itu yang akan Teman-teman kerjain Nah ini juga dikerjain Diaplikasikan Di Starbucks Starbucks itu Ketika ada Customer yang komplain Maka Dia pakai rumus ini Ketika customer komplain Ketika customer marah-marah Maka saya akan Satu listening Saya akan dengerin Yang kedua Saya akan mengakui Kesalahan saya Yang ketiga Saya akan kemudian Mengucapkan terima kasih Yang selanjutnya Saya akan menjelaskan Ini seriusan Starbucks seperti itu Jadi Suatu saat Dapetin customer-nya Yang marah-marah Itu kan tanda tuh Cue Maka ketika customer marah Anda boleh melakukan Aktivitas atau Habit apapun Bisa balik marah-marah Atau apapun Tapi kemudian Disetting oleh Si Starbucks Pakai rumus ini Jadinya adalah Ketika customer marah-marah Saya akan dengerin Saya akan terima Saya akan jelaskan Di depan customer saya Oke Mudah-mudahan ini Bisa dipahami ya Mudah-mudahan ini bisa dipahami Bagaimana cara Membuat Statement Habit Nah Teman-teman semuanya Setelah ini Dikomitmenkan Ya dikerjain Kapan dikerjakannya Sesuai dengan Komitmen kita Sebanyak Berapa kali Kang Novi Selam Sebanyak Ya kalau kita Mau ngambil Mazhab yang Tengah-tengah Itu 40 hari Tanpa jeda Dikerjain Komitmen kita ini Maka hari ke-41 Itu sudah menjadi Kebiasaan bagi dari kita Sholat isya Setelah sholat isya Saya mau sholat dorokat Sebanyak dorokat Setelah sholat subuh Saya mau jogging Selama 15 menit Di halaman rumah Setelah Ketika anak saya rewel Saya tidak akan marah Dan saya akan berdiam diri Tidak meluang kata-kata kotor Di kamar saya Dilakukan terus-terus Itu menjadi Menjadi kebiasaan bagi dari kita Ketika itu muncul Maka komitmen inilah Yang akan teman-teman kerjain Mudah-mudahan bisa dipahami Yang terakhir Singkat saja Define your goal Tadi sudah Kemudian design your habit Nah maka lagi-lagi Ini perlu Perlu clear juga Kang Novi Habit mana yang harus kita bentuk Ya lagi-lagi disesuaikan dengan Dengan targetan kita tadi Kalau teman-teman tadi Goalsnya itu pengen Menyelesaikan buku Bisa jadi Habit yang akan dibentuknya adalah Setelah sholat isya Saya akan menulis Dua halaman Sebanyak dua halaman Di dalam kamar saya Itu komitmen ya Setelah sholat isya Nulis Setelah sholat isya Nulis Setelah sholat isya Nulis Maka itu akan Menimbulkan craving Menagih Setelah sholat isya Pasti saya akan Menulis buku Yang terakhir adalah Communicate it Teman-teman semuanya Tujuannya udah jelas Define your goals Kemudian design your habit Habit yang mau dibentuknya Udah jelas Sesuai dengan keinginan kita Sesuai dengan tujuan kita Sesuai dengan harapan kita Maka yang terakhir adalah Communicate it Teman-teman Ini untuk menjaga komitmen kita Terkadang tujuannya udah jelas Komitmen habitnya udah ditentukan Terkadang masih ada aja ini Rasa malas Rasa Enggan untuk melakukan Komitmen habit yang sudah ditetapkan Ini manusiawi Ini manusiawi banget Yang harus dikerjakan Yang harus dilakukan Teman-teman semuanya Yuk Bikin alarm sosial Ini namanya Communicate it Communicate it Itu adalah Teman-teman bikin Bikin komunitas Kalaupun gak ada komunitas Teman-teman ceritain Cerita sama siapa? Sama orang terdekat kita Cerita tentang apa? Tentang tujuan dan habit Yang akan teman-teman kerjain Contoh Kalau pasangan Berarti suami sama istrinya cerita Misalkan Mami Bunda Ayah punya Target nih Selama 3 bulan ke depan Omset kita harus naik Sekian persen Maka ini habit yang akan Ayah bentuk Agar Omset itu bisa diraih Kalau ayah lagi gak semangat Tolong ingetin Kalau ayah lagi lupa Tolong ingetin Begitu juga istri sama tuh tadi Bi Ayah Papa Saya punya Komitmen sekarang Saya pengen Tidak jadi ibu yang Gampang marah dihadapan anak saya Maka ini komitmennya Ketika nanti Anak kita marah Anak kita rewel Maka saya akan berdiam diri Selama 10 menit Agar saya gak emosi Di dalam kamar saya Ingatin ya Pak Kalau saya nanti Lupa dengan komitmen saya Harus bikin Namanya alarm sosial Itu namanya Communicate it Ceritain Kalau Anak sama orang tua Orang tua Suami sama istri Istri sama suami Pokoknya sama siapa lah Boleh sama teman Boleh sama mentornya Boleh sama ustaznya Boleh siapapun Yang penting Ada mekanisme saling ingetin Ini penting Ini penting banget Communicate it Karena apa ternyata Yang akan mengganggu Komitmen kita Ketika kita membangun Habit itu Ada tiga Yang satu Lingkungan Sangat berpengaruh Kepada kita Maka Satu Keakraban Dua Banyaknya orang Tiga Kuasanya seseorang Terhadap kita Itu berpengaruh Keakraban Biasanya Gara-gara kita Udah akrab Dengan seseorang Eh Kebiasaan dia Nempel sama diri kita Gitu kan Atau Kita udah punya Komitmen Bikin habit Bikin goals Kita punya semangat Kita punya teman Akrab kita Dia gak semangat Dia gak punya goals Yang sama-sama kita Kita bisa kebawa sama dia Banyaknya orang Banyaknya orang Ini makanya Kalau komunitas itu Paling keren banget Dalam membentuk habit Ya Saling ingetinnya Contohnya sederhana Grup Odoj Ini ada ketua Odoj Surabaya nih Mas Tutus Yang sedang nyimak Kenapa Odoj itu Berhasil Kemudian setiap orang Yang tergabung Di dalam komunitasnya Apapun latar belakangnya Dia pasti bisa menuntaskan Satu hari setuju Karena apa? Karena banyaknya orang Di komunitas itu Kemudian menciptakan Iklim saling ingetin Kalau belum holas Dikejar Kalau belum holas Ditanyain Pada akhirnya Secara tidak langsung Itu akan membentuk diri kita Bisa membaca Quran Setiap hari Satu juz Awalnya itu tadi Gara-gara komunitas Yang terakhir Yang mempengaruhi itu adalah Ini Kalau bahasa NLP-nya itu adalah Figur otoritas Figur otoritas Figur otoritas juga Berpengaruh kepada kita Bagaimana kita menuntaskan Dan Apa namanya Menyelesaikan Targetan-targetan kita Habit yang udah dibangun Dan lokalis yang udah ditentukan Orang tua Misalnya kalau anak Berarti figur otoritasnya Itu adalah Orang tuanya Sejauh mana orang tua Menukur kita Itu juga penting banget Suami sama istri Ya tergantung ya Ada yang figur otoritasnya istri Ada yang figur otoritasnya suami Silahkan dikaji Di rumahnya masing-masing Tapi Yang pasti adalah bahwa Penting banget Untuk menciptakan Alarm sosial Yang akan mengingatkan kita Untuk sampai ke tujuan Mengingatkan kita Dengan komitmen Habit yang sudah kita buat Hingga akhirnya Itu memudahkan langkah kita Untuk Sampai ke tujuan-tujuan Yang akan kita Tetapkan Teman-teman semuanya Kita tidak pernah bisa Merubah masa depan kita Kita gak bisa merubah Hari esok kita Kita tidak pernah bisa Bisa merubah nasib kita Di tahun-tahun yang akan datang Tapi Yang bisa kita rubah adalah Kebiasaan diri kita Dan saya yakin Ketika kita merubah Kebiasaan diri kita hari ini Ketika kita merubah Habit kita hari ini Maka masa depan kita Juga akan berubah Maka nasib kita Di depan akan berubah Maka hari esok Juga akan berubah lagi Insya Allah Lebih bahagia Insya Allah Lebih sukses Insya Allah Lebih bermanfaat Bagi kita Dan bagi orang-orang yang Yang misalkan kita Terima kasih atas kebersamaan teman-teman semuanya Mohon maaf Karena waktu kita yang terbatas Dan bahasan kita masih panjang Mudah-mudahanlah pertemuan kita Di masa-masa Yang akan datang Di kesempatan yang akan datang Terima kasih atas kesempatannya Teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas keberadasan Terima kasih atas keberadaan